Coba kita lihat Luar biasanya view nya Masya Allah Langsung ke Masjid Nabawi ya Di depan kita Ini makam Rasulullah Di Pas Kuba Hijau Masya Allah Mudah-mudahan suatu saat nanti Para penonton Segera bisa menyusul Dan yang suka Melihat pemandangannya disini Mudah-mudahan bisa menginap di hotel ini juga Untuk yang penasaran Dengan harga sewa di hotel ini Dari 750 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di vlog saya Kang Ilan Dan Alhamdulillah saat ini Saya sedang berada di kota Madinah Madinah Tulubunawaro Disini ditemani oleh Alman Mulyana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan juga ada Abun Kreator Masya Allah Kita baru saja keluar Siarah dari Makam Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sekarang kita akan kembali ke hotel Sambil mereview Inilah tempat penginapan Kak Ilan dan juga Kang Alman Mulyana Ketika berada di Madinah Masya Allah Hotel kita akan aman Murah meriah Terjangkau Dan tempatnya itu di depan Makam Rasulullah Makam Rasulullah Nah itu tuh Dari sini kelihatan ya Nah ini hotelnya Kalau dilihat dari sini Terlihat pendek hotelnya Kang Aman ya Memang di kota Madinah itu Berbeda dengan kota Mekah Kalau dimukah kan hotelnya tinggi-tinggi Oh pulmen itu belakangnya ya Iya Kalau bulan yang lalu Kita di sini nih Di pulmen Di pulmen jam-jam ya Kalau sekarang Alhamdulillah Kita menginapnya di sini Lebih dekat Lebih dekat yang sekarang ya Sebenernya kita juga Mau nginep di pulmen lagi Tapi enggak Enggak ada yang kosong Kang Aman ya Saking banyaknya Jama Umroh sekarang Tempat kita tuh Yang tengah Iya benar Insya Allah nanti kita akan Review kamarnya Seperti apa ya Dan Ini banyak Jama Umroh dari Indonesia Jama Ibu-Ibu Yang akan masuk ke Raudoh ya Untuk para penonton Siapa nih yang rindu Dengan suasana Kota Madinah Silahkan komen ya Kita doakan di sini Kang Alman Kita doakan di Kota Madinah ini Untuk para penonton kita Para subscriber kita Mudah-mudahan Cepat Ataupun lambat Segera bisa menyusul ke sini Amin Ayo Kita langsung saja jalan Untuk menejuk ke hotel Kang Alman Abun kreator Bagaimana nih Untuk cuaca Madinah saat ini Nah Dingin Untuk cuaca ini hari Ketujuh Masuk ke hari ketujuh Iya Dingin ya Tapi dinginnya masih Dingin Nyaman Dingin nyaman ya Belum terlalu sakit Terus kalau musim dingin Seperti ini Kira-kira apa saja nih Persiapan untuk calon jamaah Umroh ketika mau berangkat ke sini Apa yang perlu dipersiapkan Terutama itu Ini Switer ya Switer Jaket Ya baju tebal Kemudian Apa lagi Siplok Siplok apa itu Kuplok Kuplok ya Terus Yang dililit ke leher itu apa ya Serempang Ada lagi Kalau bisa Harus punya pelembak Karena kalau kedingin itu Pulit-pulit pada kulitnya Sarung tangan Sarung tangan juga Dan obat-obatan juga Dan obat-obatan ya Jangan lupa Tolak angin Sudah di promosikan ini Tolak angin Insya Allah Kira-kira Kang Alman Abun Kreatur Dari Hotel penginapan kita Ke Masjid Nabawi Berapa jaraknya ya Saling menit 10 meter paling 10 meter ya Karena ini juga sudah Masuk kawasan Masjid Nabawi nih Di Pager ini Nah hotel kita di belakang ini Belakang Ya Masya Allah Para jamaah Sangat rame ya Allahuakbar Jutaan umat Islam Bergumpul disini Dari berbagai negara Nah ini kubah hijau ya Yang mana di bawah kubah hijau ini Terdapat Makam Rasulullah S.A.W Dan juga dua orang sahabatnya Saidah Umbakar Dan juga Saidah Umar Lihat ya pada jamaah Pada pakai jaket Karena memang dingin Tapi Bapak ini kuat loh Tidak pakai jaket Nah kita keluarnya Lihat pintu ini Kamera 360 Kehalang bangunan ini doang ya Ya cuman kehalang satu bangunan Kalau ini tempat apa sih Surto Ini Surto ya Sudah sini Kalau ini Markas Surto Markas Surto itu Artinya Kantor polisi ya Bukan di Itoh ya Kantor polisi ya Terlihat juga Mobilnya Mana Beli yang ini Odong itu paman saya kan Namanya Mang Odong Iya serius Nah ini hotel Penginapan kita Ini tempat penginapan kita ya Untuk saat ini di kota Madinah Berbeda dengan hotel-hotel yang lain Iya berbeda banget dengan hotel-hotel yang lain Kayaknya ada dua payu minaranya Nah kita disini nih Di atasnya Di lantai delapan kan Lantai delapan Itu kalau yang terbuka kacanya Oh iya Oh iya Bukan yang disini Berarti yang ini nih Kalau itu suite kayaknya Iya kan Kita langsung saja review ya Kamarnya seperti apa Bondone Assalamualaikum Siapa halal Di Madinah Madinah Nah kalau kita jalan ke Kayak gini Itu jangan nginjet kayak gini Karena itu saluran Saluran air itu Akan menutupi saluran air Untuk miram Nah inilah tempat penginapan kami ya Saat ini di kota Madinah Ini hotelnya Sekarang kita akan review Kamarnya Ayo kan Bismillah Kita mau sambil Sarapan dulu Iya nanti kita sambil sarapan Tapi untuk jamaah Pembrau Indonesia Sepertinya jarang yang disini ya Ada hanya Hanya beberapa grup saja Depan sarapan dimana sih Depan sarapannya DM Ini sarapan dulu Baru naik Nah ini lebih hotelnya Ini lebih hotelnya ya Resepsionisnya Lumayan besar Ya kan Kita langsung naik ke kamar saja Review kamarnya seperti apa Ada cafe juga disini Kok sepi ya Cafe nya Oh ternyata ada juga jamaah Indonesia disini tuh Tapi gak terlalu banyak ya Ayo Sini aja ya Assalamualaikum Ibu Apa kabar Sehat ya Alhamdulillah Alhamdulillah Jamaah Indonesia Tuh Pak Lim Ojung Ayo Langsung naik Iya Bismillah Berlapan Kang Berarti tangan saya Berarti disini Sampai lantai 10 loh Kang Alman Iya Gak terlalu tinggi ya Kalau dimukahkan sampai puluhan 50 Bahkan lebih Apalagi di Jam Tower Iya Lenggit banget Karena di Madinah itu Hotel itu gak boleh Gak boleh Menara Masjid Dabau Dan terlihatnya rapi Iya Sekarang kita juga sulit membedakan Antara hotel bintang 5 Bintang 4 Bintang 3 Iya Bintang Kejora juga Iya Nah lantai 8 Ayo Bismillah Nah koridor hotelnya Seperti ini Teman 809 Ini hotel bintang 7 Bintang 7 Jalannya juga harus beda Kalau hotel bintang 7 Nah sekarang kita sudah sampai Kedepan kamar kita 809 Bismillah Kita rindu ya Ini tempat Untuk menyimpan kunci Biar lampunya nyala Nah inilah Kamar tempat kita Iya Ini tempat Kita menginap saat ini Di kota Madinah Mohon maaf Kalau acak-acakan Karena sudah dipakai ya Seperti ini Ini yang double Tapi kita dikasih Extra bed Sebenarnya double ini Wajar lah Kacak-kacakan Iya Karena kan tidurnya Banyak Banyak menceng Banyak beban Tidurnya banyak beban Ini apa ini Kalau fasilitas hotel Hampir sama dengan Hotel-hotel yang lain ya Ini talajah Atau kulkas Tempat ngopi juga ada Dikasih air mineral Bisa untuk nyetrika juga tuh Ada setrikaan Kemudian Kita lihat Pilotnya Nah Seperti ini Tempat untuk mandi Itu showernya Nah ini toiletnya Lampunya juga udah Kayak sepian aja Lampunya kayak sepian Dan Yang luar biasanya Coba kita lihat Luar biasanya Viewnya Masya Allah Tabarakallah Langsung ke Masjid Nabawi ya Di depan kita Ini makam Rasulullah Di Pasquba Hijau Masya Allah Mudah-mudahan Suatu saat nanti Para penonton Segera bisa menyusul Dan yang suka Melihat Pemandangannya disini Mudah-mudahan bisa Menginap di hotel ini juga Allah Akbar Begitu tenang ya Kota Madinah ini Kayalan Gimana Coba jump ke Janatul Baki Itu banyak yang Oh iya Banyak yang dijarah juga ya Tuh Itu yang dijarah Baki ya Soalnya setiap Bada subuh Ada aja yang Dikuburkan Kebanyakan orang Afrika Kayaknya Kelit itu Ya yang dijarah Untuk yang penasaran Dengan Harga sewa Di hotel ini Dari 750 real Sampai 1200 real Berarti dari Harga 3 juta rupiah Permalam Sampai Sekitar Kurang lebih 4 juta setengahan Sampai 5 juta Kurang banget Tapi lumayan nyaman kan ya Nyaman Bukan lumayan lagi nih Nyaman Cukup nyaman Buat kita Karena Di Tempat tidur ini Bisa langsung Melihat pemandangan Masya Allah Allah Sekarang saya bersama Kang Alman Dan juga Abun Kreator Mau siap-siap Sarapan dulu ya Mudah-mudahan Dengan taingan pindah Bermanfaat Untuk para penonton semuanya Mudah-mudahan Doa-doa yang selalu kita panjatkan Doanya dikobrol oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan lupa mampir Kasih-singgalkan Alman Mulyana Dan juga Abun Kreator Kita pamit dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya